jadi aku 48,5 kurang 1 M lagi buat dapet ini jadi reward tier pertama lah ya tier pertama di boros daripada nggak dapet apa-apa mending aku bayar diamond beli tiket masuklah sekali lagi oke squad ku kayak gini jadi ter pertama itu amai normal attack dia untuk ngasih buff injury pertama jadi bisking langsung follow up terus yang kedua zombie man normal attack buat buff injury yang 100% terus di follow up atomic terus atomic ulti syukur-syukur kalau borosnya itu kena shatter setelah atomic kabuto normal attack kalau di awal terus yang terakhir itu magic man dan di follow up atomic magic man gunanya apa dia kepake pasifnya pasifnya itu mengurangi damage 20% kayaknya jadi yang satu row ini satu row paling belakang ini dia damage extra damage nya berkurang 20% sekarang amai ku ini masih mati kalau nggak pakai magic man jadi kalau pakai magic man outputnya bisa lebih besar kalau nggak mungkin nanti bisa aku ganti sonic atau child mungkin buat nge buff atomic nya oke langsung ya bisking ku masih kecil jadi bakalan bakalan mati dia di turn satu ini di turn satu ini di turn tiga nanti aku penyelnya full semua turn empat ya moga-moga kabutonya bertahan lah itu kabuto dapat shield dari talent kayaknya ya by chance itu sudah mati jadi cuma 14 ya jadi tadi itu sempat 19 kalau tanpa tanpa kalau kabutonya sempat hidup ya sekalian di event sekarang ini event ngelawan DSK kalau bisa sih lawannya pilih yang DSK aja jadi kalau beli chancenya ini coba nanti aku cek ya lupa jadi ini squad ku sama kayak di arena karena saat ini paling kuat mereka ini ya itulah yang aku bawa sekarang abang 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 di sini menurutku sih sangat menguntungkan kalau punya zombie man jadi dia heal setiap turn kita kena damage dihil lagi ah sorry lupa posisi amai harusnya enggak di situ ya di tempatnya genus sekarang jadi yang kanan-kiri ini demetnya sakit banget ini dan tembus ke belakang tinggal nge-kill nya aja nih perlu injuri biar demetnya makin sakit buat ke itu totalnya 10 juta ya perkiraannya tuh sekitar sepuluh jutaan dimensinya ya sepuluh jutaan bisalah itu kill oke berapa ini kalau nambah chancenya nambah chancenya 20 diamond jadi kita perlu seingatku berapa ya ini maksimalnya 400 tapi yang penting tuh ininya corenya core powernya disampai 300 kalau 300 waktunya tiga hari lagi berarti hari ini harusnya 50 ya jadi kita dua kali bakar diamond kalau mau sampai sini tapi kalau targetnya cuma sampai kayak sini ya udah nggak usah gitu kalau F2P menurutku ya kalau dua kali bakar diamond 20 50 70 kali 3 210 dapat ekstra tiga tiga apa ini namanya core power enggak lah ya memang lebih murah sih daripada kalau beli tapi kalau bisa ditabung mending ditabung langsung kita buka yuk empat hadiahnya gini-gini doang oke udah gitu aja kayaknya oke thank you yang udah nonton jest getting on gini-gini doang